Intro Rinaldi Ayunardi seorang aksesoris desainer yang sudah go international ya Pastinya dalam 2 tahun terakhir ini dia mendapatkan banyak sekali penghargaan dari international Itu dia dan salah satunya baru saja di Met Gala 2018 ini dipakai oleh Madonna Dan ini menjadi sebuah kebanggaan untuk kita semua ya Tapi selain Madonna, sebelum-sebelumnya sudah banyak sekali artis-artis Hollywood yang sudah pakai Contohnya Kylie Jenner, Maria Carey, ada Ketty Perry Lalu juga ada Nicki Minaj, Ariana Grande, Kendall Jenner, Gigi Hadid masih banyak lagi Dan ini adalah prestasi yang sangat luar biasa Kenapa ya kalau misalnya mereka ini memakai karya dari anak bangsa, kita itu nggak pakai sekarang ya? Kita juga pakai pada acara-acara tertentu Kalau sekarang ya kan momennya nggak apa-apa Lalu kemarin ini kan pas ada penggalangan dana juga Di Met Gala itu, jadi sudah berlangsung acaranya Sebenarnya kalau misalnya ingin tahu lebih jauh tentang Met Gala ini Sudah ada sejak tahun 1948 Dan kebetulan pada tahun 1999 Ini dibuat sebuah donasi begitu untuk acara ini Untuk Costume Institute di New York sana Jadi ini tuh sudah 70 tahun makanya ini menjadi ajang pamer fashion masing-masing Betul, seperti ini Pasti selalu dinanti oleh kita semuanya Kayak aduh ini tahun ini kayak artis-artis kita tuh pada pakai apa sih nih gitu Tapi tahu nggak sih untuk mendapatkan undangan ke sana itu harus membeli undangan Satu undangannya tuh harganya 395 juta rupiah Untuk satu meja kita harus mengeluarkan uang 3,6 miliar Dan itu masih di seleksi Kalau gitu aku ketoling aja deh ke sana bawain headpiece Boleh, boleh Headpiece aku bawain aja deh Oh iya, iya Terus sekali Oke pemirsa informasi memegangkan dari Rinaldi Yunardi akan menjadi informasi terakhir untuk Insert Today kali ini Dan jangan lupa besok kita akan hadir lagi seperti biasa Insert pagi pada pukul 6.30 Insert siang pukul 12 Betul sekali 12 dan Insert Today hadir untuk anda pukul 5 sore hanya di TransTV Milih kita bersama Selamat sore Selamat datang banget sih Matt Gallen menjadi salah satu ajang paling bergensi yang bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi dunia moda internasional Yang digelar di jantung kota New York, Amerika Serikat Para selebriti papan atas dunia pun tak mau ketinggalan untuk menghadiri acara yang sudah berlangsung selama 70 tahun tersebut Para pesohor Hollywood itu pun seakan berlomba-lomba mempercantik diri Dengan menggunakan busana dan gaun dari desainer terbaik dunia Salah satunya adalah penyanyi yang selalu tampil awet muda, Madonna Pada Met Gala tahun ini yang digelar pada tanggal 7 Mei 2018 Wanita 59 tahun itu datang menggunakan gaun berwarna hitam Mengikuti konsep Met Gala yang mengusun tema Heavenly Bodies, Fashion and the Catholic Imagination Dan siapa sangka, dibalik penampilan Madonna yang terlihat sangat mempesona Rupanya ada campur tangan perancang kenamaan asal Indonesia, Rinaldi Yunardi Pada kesempatan itu, Madonna terlihat menggunakan aksesoris kepala berwarna emas dan silver Serta memiliki motif salib dari berbagai ukuran Detail pun terlihat sangat diperhatikan oleh pria yang akrab bisa payuyung ini Terlihat permata-permata kecil menjadi elemen yang tak bisa dilewatkan pada mahkota tersebut Dipadukan dengan feel berwarna hitam menambah kesan elegan gaun yang digunakan oleh ratu pop tersebut Tak hanya mahkota saja, rupanya kalung yang digunakan Madonna pada kesempatan itu Rupanya juga merupakan salah satu karya perancang papan atas Indonesia tersebut Kalung salib berwarna perak itu juga terlihat sangat menonjol Menggantung menyempurnakan penampilan wanita enam anak tersebut Melihat dari hasil yang didapatkan, sudah tentu Madonna sangatlah puas dengan rancangan sang designer Terbukti pelantun lagu La Isla Bonita itu pun mengunggah dua buah foto Yang memperlihatkan dirinya menggunakan mahkota rancangan Rinaldi Sebagai seorang perancang, sudah pasti sangat bangga jika karyanya digunakan oleh selebriti dunia seperti Madonna Rinaldi pun mengunggah sebuah video yang memperlihatkan Madonna tengah menemui awak media untuk berfoto Dalam keterangan video tersebut, Rinaldi pun menuliskan jika keinginan dan harapannya selama ini kini telah tercapai Setelah karyanya digunakan oleh sang diva internasional Merupakan sesuatu yang membanggakan apabila dapat melihat perancang asal negeri sendiri Dapat memamerkan hasil karyanya di tengah-tengah rancangan desainer busana kenamaan internasional Dan digunakan oleh selebriti papan atas Siapa yang menyangka jika karya pria kelahiran Medan 48 tahun lalu ini Sudah beberapa kali digunakan oleh beberapa selebriti papan atas dunia lainnya Sebut saja penyanyi cantik Taylor Swift yang pernah menggunakan salah satu sarung tangan rancangan Yuyung Di salah satu video klip yang berjudul Ready For It Selain Taylor Swift, penyanyi cantik lainnya Katy Perry Juga pernah menggunakan salah satu sepatu boots karya Rinaldi Untuk digunakan dalam salah satu video klipnya Selang dua bulan dari Katy Perry, rapper wanita Nicki Minaj Tak mau kalah untuk menggunakan salah satu rancangan desainer kebanggaan Indonesia tersebut Topeng umas berdetailkan mutiara dipilih wanita 35 tahun tersebut untuk digunakan olehnya Iya, semoga karya-karya para desainer Indonesia lainnya pun turut dapat digunakan oleh para pesor-pesor dunia lainnya ya pemirsa insert Dalam sebuah peralatan sudah pasti totalitas penuh dikeluarkan para selebriti yang datang Apalagi untuk acara sekelas mid-gala yang memang merupakan sebuah acara fashion besar Terlihat beberapa selebriti pun menunjukkan totalitasnya dalam berbusana Seperti contohnya penyanyi cantik Katy Perry Pada acara mid-gala itu dikasih dari aktor Orlando Bloom ini pun terlihat sangat elegan Dengan menggunakan gaun putih yang ditambah dengan sayap super besar Melengkapi penampilannya tersebut, kalung salif yang berasal langsung dari vatikan pun tak lupa digunakan olehnya Selebriti papan atas lainnya, Ariana Grande tak mau ketinggalan untuk bersolek di atas red carpet mid-gala Wanita 24 tahun itu pun terlihat menggunakan gaun yang terinspirasi dari sebuah lukisan ternama karya Michelangelo Selain Ariana Grande dan Katy Perry, model cantik Kendall Jenner juga tak mau ketinggalan mempercantik diri Di acara yang sudah berlangsung selama 70 tahun tersebut Tak seperti biasanya, di mana adik dari Kim Kardashian ini dikenal suka mengenakan pakaian-pakaian yang terbuka Maka pada acara itu, Kendall terlihat menggunakan baju terusan berwarna putih Penampilan wanita cantik ini pun terlihat makin sempurna dengan anting berlian yang mencuri perhatian banyak orang Dengan mengusung tema Heavenly Bodies, Fashion and the Catholic Imagination Para selebriti dunia lainnya pun turut meramaikan dengan berbagai macam gaun yang tak lepas dari tema yang diusung Ya, semoga di tahun depan kita tetap bisa menyaksikan lagi bagaimana serunya acara Medgala ya Pemirsa Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!